A'udhu Billahi Minash Shaitanin Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu Billahi Min Sururi Anfusina Wasayyati Amalina Mayyadillahu Falamubillalahu Wa majuddilahu Falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Khatamun nabiyina walanabiyan ba'dah Allahumma salli wa sallimu ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabiyahum bi ihsan inilah yaumid din amal ba'du Suji syukur alhamdulillah ya Rabbil Alamin Atas segala karunia dan nikmat dari Allah SWT Kita dapat isinya dengan riba'nya Kita dapat hadir kembali Di majlis kajian Majlis As-Sunnah Untuk kajian Tuntunan Tasin dan Keidah Tajwid Kelas Al-Quran InsyaAllah yang mana Yang mau di pekan lalu Ditunda Pendara Allah karena anak sakit Jadi InsyaAllah mudah-mudahan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali Terkait Moroja'ah yang ada pernah kita lewati bersama di Jus 30 Beberapa surat yang ada di Jus 30 InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan kita di malam hari ini Untuk taklim bersama Untuk muhasab Untuk Mentela'ah Ya mentela'ah kembali Apa yang sudah kita pelajari atau memorojah kembali Materi-materi yang sudah kita lewati bersama Baiklah hadirin jamah rahiman warahmatullah Untuk mempersingkat waktu Kita akan sama-sama Ini Di dua pekan yang lalu Sebelum disini Kita sempat mengunjungi Mushollah El-Kafi Ya Kemudian disana Dibahas Kalau gak salah Ayat keberapa Pak Ardi Dua ya Kalau gak salah Berdua ayat Yang ada pada surat Al-Fatihah Ya Jadi disini kita akan kembali lagi Tidak meneruskan surat Al-Fatihah Namun Kita akan kembali lagi dengan surat-surat yang sudah kita Bahas Taip Silahkan Antum Buat antum yang ingin Membaca Surat-surat yang ada di Jus 30 Ya Tentunya yang suratnya sudah kita Pelajari Silahkan yang mau Mengawali Mau tilawah atau mau hafalan Silahkan 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 Hey Mulai dari akhir Doni Nyerah ini juga Iya Masih ada Masih ada ya Namanya Namanya dulu Terima kasih bebas santu mau surat apa yang ada di ini mau dari Anas boleh ya boleh nggak apa-apa Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitunurrohim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Maliki Yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Iyaka na'udzubillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Sekali lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya di ayat berarti ayat kedua ini ya Sudah benar Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 kedua adalah mempunyai sifat yang namanya sifat rokhawah ya jadi lunak jadi kalau dibilang lunak tidak ada yang membuat dia berat satu pertama dia mempunyai sifat hamas karena kalau eh apa ya jadi bukan hanya suara tapi ada ada udara yang keluar jadi bukan hanya suara namun ada udara yang keluar dari rongga mulut atau rongga tenggorokan kita alhamdu ha jadi ada namanya katup epligotis ya katup epligotis ini kayak lidah kecil di tenggorokan kita yang mana fungsinya itu kalau kita makan atau minum dia akan menutup lubang yang mau ke arah paru-paru tapi kalau kita membuang atau sedang bicara seperti ini dia bergetar ha apalagi terlihat ketika mengucapkan huruf ha karena memang tempatnya katup epligotis ini ha dan a cuma kalau a dia akan menekan ke belakang bergeraknya ke belakang a ha jadi alhamdu alhamdu ha hi hu bah nah bunyi ha nah itunya itu adalah merupakan sesuatu sesuatu yang lunak atau rokhawah ya kalau udaranya yang keluarnya adalah ha mesnya sedangkan walaikum salam suara yang keluar dengan lunak lembut nah itulah yang disebut rokhawahnya jadi alhamdu ya kalau tadi antum baca alham nah itu turun ke bawah mahrudnya alhamdu ya ulangi ya sampai selesai ayat kedua alhamdulillahi rabbil alami ya masih ada pantulan di huruf alif lam ya robbil alhamdulillahi rabbil alami ya ulangi coba alhamdulillahi rabbil alami ya ulangi iya kenapa mungkin pak akhidoni ini haknya ini kecenderungannya jadi ha karena memang berdekatan dengan huruf hamzah a a ya sedangkan lamnya itu disitu lam mati jadi terlewatkan masuk ketemu dengan ha yang notabene hanya satu tingkat dengan huruf hamzah yang ada di tenggorokan bagian bawah jadi memang harus latihan al-ha 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 naik a-a-ha a-ha a-ha coba ulangi lagi alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alami ya taib udah lebih bagus nih ya lanjut ada dimana lagi ada pardi ayat terakhir ayat ketujuh ya apanya tuh seron dari ulu seron yang terhambil ini mal ya, karena satu harus dipahami dulu mahrad nyahur bukhain ada di apa itu tenggorokan juga tenggorokan bagian atas atau yang disebut dengan adnal halk adnal halk ya artinya tenggorokan yang lebih dekat dengan mulut ya, maka disebut adnal halk yang dekat dengan tenggorokan antara tenggorokan dengan mulut jadi saudaranya adalah huruf khok khok, ya hanya saja disini kalau secara sifat ya, secara sifat maka huruf khok ini tidak termasuk pada huruf yang memiliki sifat hames dia mempunyai sifat jahar khok ya jadi tidak boleh seperti huruf khok karena huruf khok itu mempunyai sifat hames sedangkan huruf khok tidak ma' 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 ya terkadang orang hampir sama ini mengucapkan khok dengan huruf khok karena tadi kebablasan dalam menyipati atau membunyikan suara pada huruf khok ini itu dengan dengan iringan udara atau udara yang keluar bukan ma' 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 gitu tapi ma' ma' ya ma' ya dan memang bukan huruf yang kolkola ya bukan kolkola makanya harus latihan karena kalau tidak dilatih akan terbiasa memantul ya karena kenapa bisa memantul kenapa bisa memantul karena antara tenggorokan ini sebenarnya tenggorokan atas ini kan bisa dikatakan bagian dari bisa disebutkan dengan apa namanya bunyi dari bagian lisan karena dia adalah ada yang mengatakan ulama itu akarnya lisan kalau akar lisan itu karena ada apa namanya aksol lisan pangkal lidah nah di bawahnya ini yang gak kelihatan kalau pangkal masih kelihatan tapi kalau akar lisan ini gak kelihatan walaupun kita buka lebar itu gak akan kelihatan akar karena ada yang menyebut ulama yang menyebutkan itu dari bagian akar bagian akar lisan bunyinya karena memang bertumbunya disitu tenggorokan bunyi khok khok itu disitu ya terus kemudian juga yang selain dia adalah mempunyai sifat jahar jelas 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 karena tidak ada iringan udara yang keluar dia juga termasuk huruf yang apa namanya mempunyai sifat yaitu apa tuh mempunyai sifat namanya apa namanya siddah rokhawah atau tawasud coba dilihat ghin mempunyai sifat rokhawah ya mempunyai sifat rokhawah lunak makanya mag bukan mag bukan mag walaupun dia mempunyai sifat jahar tapi ada sifat yang mendorongnya untuk apa namanya suaranya itu keluar bukan udara ya suara suara itu keluar mal ya mal karena kalau nanti suaranya siddah sifatnya siddah ya tadi yang bunyinya tadinya mal jadi gitu mal seperti yang tadi dibaca Pak Doni jadi mal harusnya walaikum 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 kita lanjutkan ya jadi satu memang termasuk huruf yang agak sulit diucapkan huruf Uwa ini ya karena tadi nanti kalau dia satu hames dia akan menyerupai huruf K ya kalau dia matikan dia tutup atau dia memisipati dengan siddah sifat siddahnya kekhawatiran kecenderungan untuk mantul itu keluar ya karena tadi tekanan tadi sehingga kecenderungan untuk memantul itu mudah sering Pak pasti ini sering huruf G ini atas sampai ibaratnya yang apa namanya apa nih kalau anak sering punya teman juga gitu kalau di perbayin susah banget katanya bukannya susah bisa tahu salah dia salah saya bilang harus latihan setiap dia baca itu surat al-fadiyat pasti memantul itu pokoknya surat goyin apa aja ketemu mantul jadi mal iya malah di lepas iya iya gak tahu gimana pokoknya setiap ini ya sekali pernah gini dikasih tahu oh ternyata gak gitu ya orangnya ngerti gitu kan maksudnya mau dikasih tahu gitu iya karena bukan huruf kolkola ada juga tahu kolkola tajwid yang namanya kolkola itu gue itu bukan kolkola jadi kenapa masih kolkola memantul ada memang ini sekali lagi memang ya itu tadi karena awalnya terbiasa dan gak memperbaiki sulit jadinya untuk apa merubah bacaan ya jadi gairil g g gairil ma g ya dan memang punya sifat satu yang terakhir adalah yang sangat kelihatan dalam huruf g adalah itu sifat istilah g ya mempunyai sifat istilah jadi makanya ketika dia berharokat fatha jangan g g g g kalau g ini berarti lidahnya pangkal lidahnya tidak naik harusnya naik g g ya jadi pangkal lidahnya naik mempunyai sifat istilah g 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 harus latihan memang harus latihan banyak latihan karena termasuk huruf yang sulit yang susah untuk penyebutannya ya coba diulang Pak akhirnya ini ayat ketujuh ulangi 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 ya ya baik jadi satu lagi tambahan juga ya di surat yang di ayat yang terakhir ini itu huruf kata si ro si ya tadi kedengarannya huruf apa si 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 apa si 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 ya coba antum baca lagi pak si ro huruf apa pak inan si huruf huruf si cuman tafasinya gak kuat kalau si kan mempunyai sifat tafasi yang menyebar si nah cuman dia gak jadi si ini gak kuat tafasinya jadi yang antum baca tadi si harusnya beda ya makronnya dimana huruf shin shah jah bersama dengan huruf huruf iya tengah lidah iya wasat tulisan huruf yang keluar makronnya dari tengah lidah jah shah iya itu tempatnya sama walaupun agak merenggang tidak hanya tidak menempel kalau jah akan menempel dengan langit-langit langit bagian atas ya karena kalau huruf sod ya itu prosulisan atau ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian bagian bawah iya si 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 bersama dengan huruf apa pak ayo tempatnya sod 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 zay sin ya itu sama makronnya yaitu ujung lidah ya bertemu dengan gigi seri bagian bawah ya gigi seri bagian bawah nah yang membuat dia tebal ada sifat istilahnya jadi kalau kita enggak pakai sifat istilah jadi sama saja dengan huruf sin si si karena apa ujung lidahnya menyentuh gigi seri yang menyempat berubah-berubah kok temakrotnya sama namun kok bunyinya beda sod dengan sin ya karena yang membedakan sifatnya yang lain ya sifat yang membedakannya ya taim coba so so ya ya kayak antum sin sa 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 sekarang pangkal lidahnya naik so 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 semuanya boleh ikut so so ingat ya enggak boleh memonyungkan mulut atau bibir tidak boleh memonyungkan bibir karena di dalam huruf yang berharakat fathah atau kasrah tidak boleh memonyungkan bibir yang boleh memonyungkan itu ketika dia domah atau bertemu dengan huruf waw waw mati waw sukun ya taim selagi so 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 ya si sirot lagi sirot ya ini rohnya dibaca tebal karena berharakat fat fatah si sirot walaupun so itu berharakat kasrah ya tetap pangkal lidahnya tetap naik ya pangkal lidahnya tetap naik memang ini agak sulitnya disini rahang nah turun pangkal lidah nah naik si 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 roh si roh ya si roh sama huruf to juga sama termasuk huruf yang istilah jadi tebal tiga-tiganya tebal itu pak ulangi coba si roh po lagi semuanya si roh lagi si roh ya masuk ke kelam si roh wal lezina si roh wal lezina lagi si roh wal lezina 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 si roh wal lezina si roh wal lezina baik lanjut an'amta alayhim an'amta alayhim gairil maghubi wal alayhim alayhim wal al-dhan alayhim wal alayhim 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 wal alayhim kondisi kondisi kita atau memang kita terbiasa pengucapan huruf hamzah yang berharokat fathah itu menebal ya terlebih ketika dia masuk kepada alif komariah ya alif komariah seperti yang tadi di ayat kedua al al itu tebal seharusnya tidak begitu pengucapan al al ya al ya jangan al kadang orang males nyebut membuka murud itu males ya satu bisa kondisi ya mahfum kalau mungkin kondisi lelah mungkin bisa dimahfum ya tapi kalau kondisinya lagi memang stabil dan memang kalau bisa sebisa mungkin walaupun kondisi apapun kita dalam hal membaca tilawah sebisa mungkin yang sempurna ya berusaha untuk sempurna menyempurnakan bacaan alhamdu bukan alhamdu ya al ya alhamdu jadi rahangnya turun ya tetap lidahnya apa santai relax al ya jangan ada yang lidah naik ketika rahang yang turun mengucapkan berharakat fathah ya hanya saja ketika dia bertemu masuk dengan huruf lam memang naik karena masuk pada huruf lam yang kita ketahui lam itu ada pada makhrutnya makhrut li di san ya baik syukran pak doni lanjut berpadalah surat berikutnya yang mau baca surat yang ada di just 30 silahkan ardi surat aduh ayo surat alhamduha ya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai disini untuk surat abduha atau padol yang ingin mengkritisi di surat abduha ini. Sampai jumpa. 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 Surat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Bah Bah Oh yang gitaranya paling kuat Berarti itu disitu tempat Bah Bah Ya Karena kalau udah kelewat dikit aja udah beda Ih Ih Nah itu udah beda itu Ih Ih Dina Ya Ih Dinaus Ih Dinaus Ya hati-hati dengan huruf H juga Ketika karena dia adalah Aksol hak Kenapa disebut yang Paling bawah Artinya dia yang paling jauh dengan Mulut Ya dengan bibir kita Sehingga saat Mengambil Nafas Itu perlu Lumayan jauh Sehingga kecenderungan Terkadang memantul Ih Ih Begitu kan Ih Dinaus Kalau enggak kita Pisahkan betul Ih Ih Di Makanya jangan Langsung masuk Iya Ih Dinaus Ih Dinaus Ih Dinaus Ih Dinaus Ih Dinaus Ya Jadi ada Sifat Sofirnya pun Pada huruf Sat Harus keluar Ih Dinaus Si Ih Dinaus Si Ada S Ya kan Ada sifat Sofir Dalam huruf Sol Ya Dan sebelumnya Di ayat yang pertama Anda tambahkan Di sini Ketika pengucapan huruf Bismillah Sama Bismillah Bismillah Pertama Sifat pada huruf Sin adalah Mempunyai sifat Hamas Tentu jelas Ya Sa Ya kemudian Selain itu Mempunyai sifat apa Yaitu sifat Sidah Rokhoah Atau B ini ya Rokhoah Ayo Rokhoah 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 Ya Mempunyai Jadi ketika Sa Si Su Bas Bas Sa Si Su Bas Nah Yang ujungnya itu Sofir Maka ketika Sin Kita mengucapkan Makhrod Sin Itu yang Seluruhnya itu Keluar akhir-akhirnya itu Udah lepas dari Makhrod Tinggal sifatnya Saja Jadi kalau kita Makhrod itu Di awal Ketemunya Terakhir-terakhirnya Yang suara-suara Yang lebih itu Itu udah bukan Makhrod Tapi adalah Sifatnya Sifat yang Mengiringinya Makanya Harus Artinya memang Walaupun tidak Mohon maaf nih Afwan Walaupun tidak Mengeluarkan Sifat tersebut Ini tidak akan Menyalahi Hanya saja Kurang sempurna Tidak menyalahi Namun Kurang Sempurna Ya Misalnya Antung baca Bis Saja Sudah ya Bis Itu sudah cukup Bismillah Bismi Tidak dibaca Bismi 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 Nah Antung baca Bismi Saja Sudah cukup Namun Kurang sempurna Karena ada Sifat yang Ditinggalkan Ya Bisa dipahami ya Jadi Bismi 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 Ya Baik Ya itu saja Yang Mungkin perlu Dikoreksi Ada lagi Yang ingin Menambahkan Cukup Ya Baik Saya kenal Baik Lanjut Menang Ya Mau surat apa Al Al Al-Hab 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 Al-Masad Ya Sudah dibuka semuanya Surat Al-Hab Atau Al-Masad Abad Al-Hab Al-Fatihah 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 yo hamas coba mohon diulang coba ulang yang awal-awal memang hamas itu ada hamas tapi memang hamas itu iya artinya enggak banyak di huruf tak ini enggak banyak karena enggak kuat ya dia enggak kuat beda dengan mungkin hamas dalam huruf kesin ya ya kemudian huruf hanya di situ jadi tabat mungkin kalau yang sejauh mana hamas itu terdengar minimal pada huruf seperti ini huruf ini adalah si pembaca sama orang yang sebelahnya jadi kadar-kadarnya itu hamas pada huruf tersebut gitu pada si pembaca sama yang disebelahnya orang sebelahnya orang terdekatnya jadi kalau itu udah cukup itu udah 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 terdengar sekali lagi termasuk di sini bukan yang akan menjadi lahan yang fatal kesalahan yang fatal lahan uljali ya bukan salah kesalahan yang fatal hanya saja ini adalah mengurangi kesempurnaan apabila tidak di ucapkan hamas ini ya baik lanjut ada lagi ayat ke-2 ma agna anhu ma luhu wa ma kasab ya coba ulang lagi ma agna anhu ma luhu wa ma kasab oke sudah cukup 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 ya ada lagi painan cukup ayat ke-3 coba sampai ayat ke-5 sayaslana randzata lahab wamraatuhu hammalatal hatab fi jidihah haablum min masad ya nah bicara ayat yang ada di ayat ke-5 huruf jim ya yaitu ja ji ju yaitu tadi sudah bahas yaitu mahrotnya ada pada lidah bagian tengah atau wasat tulisan ya ja syaya jadi mahrotnya sama yaitu ketika lidah itu menyentuh maaf lidah bagian tengah menyentuh langit-langit ya langit-langit yang tengah pas di tengah di atasnya hanya saja yang membedakan sya jim atau jim dengan shin dan yaitu jim itu dia lebih lekat dia melekatkan pada langit-langit jah jah aj aj jadi pasnya itu ketika kita mengucapkan huruf jim yang mati aj aj kalau sin kan tidak ash ash jadi tidak dilekatkan apalagi ai ya ai ai dia lebih jauh lagi dari langit-langit sedangkan kalau jim coba antem coba aj jangan dipantulkan dulu aj menutup lekat melekatkan aj ya kan artinya jangan sampai ada hames yang keluar pada huruf jim tersebut karena sifatnya jim adalah jahar ya makanya bunyi harus benar-benar dihilangkan bunyi walaupun sedikit karena itu bagian dari hames ya jah jah ji ju baj 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 ya ya kecenderungannya itu saat berbunyi kasroh benar kata antum kenapa kenapa karena apa satu ketika mengucapkan huruf kasroh yang huruf jim yang berharga kasroh ini rang raha kita nih ya raha kita ini turun namun lidah terpaksa naik namun lainnya nanggung memang itu kecenderungan huruf kasroh itu dia naik lidahnya tapi nanggung padahal kalau kita mau kembali lagi ke makrotnya huruf jim itu yaudah naikkan saja tempel lekatkan jaj aj 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 ya jaj 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 ya jadi jangan sampai ada walaupun sedikit itu hames ya walaupun sedikit itu hames beda dengan huruf saudaranya yang lain sya ya ash 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 itu tidak sampai melekat apalagi ai huruf ya nya ai ai itu lebih jauh lagi ya jelas ya jadi bacanya vi ji di vi ji di jangan ji ya ji ji karena lidah tengah lidah ji ji bukan ujung lidah karena kalau ujung lidah sudah pasti ji ji nah kita kadang masih makrotnya yang salahnya di makrot gak usah bahas kesifatnya dulu karena makrotnya yang belum pas bisa jadi kita menggunakan ujung lidah coba kalau antum ujung lidah pasti bunyinya akan keluar hames j ji ya coba ji antum pakai ujung lidah ji ya kan karena gak melekat tapi kalau pakai bagian tengah ji 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 nah emang harus latihan pak jadi sebelum kita kembali sifatnya sudah pas betul belum makrotnya jangan-jangan kita merasa pede sudah udah tahu nih baklul lidah bagian tengah namun prakteknya gak sesuai masih menggunakan tadi ujung lidah ji ji gitu jadi ujung lidahnya naik ke tengah-tengah memposisikan ke tengah padahal huruf jim adalah tengah lidah ya jelas ya itu saja tambahannya pak komar takfadol duluan alfatiha 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 maliki maliki yaumiddin ulangi ayat ke tempat maliki yaumiddin iya iya kanakbudu wa iya kanastain ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladhina an'amta alaihim gairil mahdub alaihim walau alaihim alaihim berkongafi tempat yang ingin mengkritisi surat alfatiha bacaan pak komar kardi ayat ke keempat pak komar tolong diulang maliki yaumiddin iya gimana berkongafi ya berkongafi ya berkongafi yaumiddin iya ada sedikit ya ada hames ya mendengar ya yaumiddin sedangkan huruf dal itu mempunyai sifat sebelum kita bahas sifat makrotnya dimana huruf dal tadi yaitu ujung lidah bertemu dengan gusi ya gusi da 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 di ad 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 sama pak itu ujung lidah kan bagian lidah kita itu intinya daging ketemu dengan gusi itu juga daging jadi jelas bacaannya jelas artinya jelas tidak ada udara yang keluar atau yang disebut dengan lawannya adalah jahar bukan hames namun jahar jadi disini sudah dari makrotnya saja sudah menjelaskan terkait dengan sifatnya yaitu yang sifatnya jahar kalau kita menempatkan pada makrotnya dulu dengan tepat itu sudah pasti sifatnya adalah jahar ya da da karena apa ad ad ya untuk mau menyempurnakannya untuk tahu dimana sempurnanya saat mengucapkan makrot yaitu saat disukunkan ad 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 ya bahkan dikatakan disini ini bukan hanya rok sulisan ya bukan hanya rok sulisan namun disebutnya dengan torfulisan ujung lidah jadi kalau hanya rok sulisan saja itu benar-benar ujung tapi kalau torfulisan ini kalau gambaran lidah ada spidol pak nah ini ujung lidah ini namanya rok sulisan ya rok sulisan nah yang bagian sininya ya sini nih jadi mulai sini ke sini sampai ke ujung namanya torfulisan 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 nah tepatnya huruf dal ini adalah torfulisan bukan hanya ujung saja karena ini kalau ujung pasti ada ada hames ada udara yang keluar karena ringan pak terlalu ringan kalau ujungnya saja coba antum ad coba antum rasain bukan ujung bukan hanya ujung kalau ujungnya tadi yang tadi gigi seri yang apa namanya huruf za za zo nah itu tapi kalau yang ujung lidah torfulisan ini dimaksud dengan torfulisan ini yaitu coba ad ad antum tempelin ad jangan dipantulin dulu ad nah ujung lidah bukan pas ujung lidah bukan bukan tapi yang bagian ini ya seluruh bagian ini nah disitu seperti itu iya belum 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 iya belum belum jadi kalau dikatakan itunya sama ya bagian seperti itu udah ada hanya saja nanti kalau udah ketemu na la itu udah beda lagi ya walaupun tetap maharun sama namun ada perbedaannya dah 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 ya baik lang coba tolong dilang pak komar ayat keempat maliki ya ya mid din mid mid din ya dan perlu dipahami huruf yang bertasdit hakikatnya adalah dua huruf ya dua huruf yang sama jadi mid din maliki ya mid din antum sempurnakan dulu baru melafalkan huruf yang keduanya dal yang keduanya yang berharokat kasro ma jadi kalau dibilang dua huruf yang sama pertama huruf dalnya yang mati huruf yang keduanya yaitu huruf yang berharokat kas kasro maliki yaw mid din mid din ya bedanya hanya tidak memantul saja ya tidak memantul tidak sampai memantul maliki yaw mid din gitu sempurnakan dulu karena sekali lagi semua huruf hijai ya ya semua huruf hijai ya ketika ingin antum tahu sempurnanya sesempurnanya makhrat itu ketika dia mati ketika dia mah mati atau sukun karena kali nanti kalau sudah berharokat dia akan jauh jauh dari makrotnya coba mid itu nempel torful disanya nempel mid 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 ya nempel tapi kalau sudah kasro din jauh sudah mulai renggang ya sudah mulai renggang ya sudah mulai renggang ya sudah mulai renggang sudah mulai jauh jadi kalau mau taunya sempurnanya ketika antum menemui hurufnya dengan ketika dia sukun coba diulang lagi Pak Komar maliki yau maliki yau maliki yau bumi din lagi maliki yau mid din 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 iya din harus dilekat dilekatkan ya din maliki yau mid din harus dilekatkan jangan sampai hanya menyentuh saja karena nanti menyentuh itu dia akan ada dorongan udara maksudnya dia lekat itu menahan jangan sampai ada udara yang keluar karena nanti bunyi akan seperti itu mitin emang kayaknya logat ya logat tapi logat itu insyaallah bisa dihilangkan dengan latihan-latihan tadi da di coba Pak da di di bisa kan bisa tapi ketika itu kalau sendiri masalahnya kalau sudah disambung seringnya itu kalau di huruf itu hijai itu pengucapan hijai itu dia akan dia akan akan mudah ketika dia sendiri tapi kalau sudah digabungan dengan huruf yang lain apalagi huruf ketika dia masuk itu akan berubah contohnya tadi juga termasuk misalnya yau iya 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 orang bisa mungkin mengucapkan yau bukan gak iya bukan iya bukan iya tapi iya 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 bacanya seperti itu harusnya iya 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 itu masuk harusnya menyempurnakan dulu huruf yang memang haknya dia iya 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 Yaw Bukan Yaw Ya Bukan Maliki Yaw Yaw Mid Itu kan terpengaruh Mid din Mid din Nah gitu Seharusnya mudah Mid din Hanya tadi Biasanya karena memang logat Tapi insya Allah bisa diperbaiki Latihannya dengan tadi Dadidu Coba Pak Komar Lagi Ya itu masih ada hamasnya Masih ada Dadi Nah benar tadi kan Kasroh Seringnya ketika kasroh Kasroh Iya karena apa Dia lidah tengahnya itu naik Pak Di 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 Jadi ada Iya Jadi Kecenderungan Keluar hamasnya Ketika harokat-harokat tertentu Kalau da Dida Coba Da Sekarang di Nah bisa nih Sudah diproses nih Sudah diproses Tapi nanti Renggang haji Iya Sekarang do Nah bisa Karena sudah melalui proses Penguatan Kalau kita yang gak Memperhatikan disitu Kembali lagi ke laptop Iya Dan terbiasa lagi Begitu lagi Ya Oke Allah Alhamdulillah Baik Sukeran Ada lagi yang tambahkan Pak Inan tadi Mungkin barangkali ada ingat Dicatat Surat di ayat keberapanya Kanam Yang So So nya Iya betul Ya Shin Benar Sekali lagi Huruf so Lagi lagi so Ya memang Agak termasuk huruf yang berat Untuk diucapkan Ya Angel Kalau orang jauh Orang angel Angel tenanan Ini mah Gila Penderahan susah ini Jadi so itu Udah satu Ujung lidahnya Harus bertemu Jadi Di bawah Ya Namun Ujung lidahnya Di bawah nih Namun Pangkal lidahnya Harus naik Kalau gak Latihannya 24 jam Susah emang Ya So 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 Pertama emang harus Sa 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 So 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 Latihan yang gitu Karena itu sama Mahrotnya Hanya bedanya Di pangkal lidahnya Naik Sa Sa So 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 Naikin Pangkal lidahnya naik Ya Bukan 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 Suaranya yang Oh Bukan Tapi yang Pengaruhi Bunyi Berubah itu Adalah Pergerakan Si sifat tadi Istilah tadi Sa 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 Fo 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 Pangkal lidahnya naik Sehingga Jadi makanya Kadang kalau orang yang masih baca So Itu udah ketahuan Berarti kamu Bukan pangkal lidah yang naik Itu So 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 Coba Antum baca So So Itu pangkal lidah Nggak naik sama sekali So 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 Pangkal lidahnya Nggak naik Jadi dia hanya Membunyikan Bunyi O Pada huruf Sod tersebut Tapi tidak Memenaikan Pangkal lidah Karena kalau Alamiahnya Huruf Sod itu Adalah ketika Si pangkal lidahnya naik Sa 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 So 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 Pangkal lidahnya naik Jadi jangan Si Si Roto Bukan si Bukan si Tadipun Si pun Kurang Kurang Tafasinya Jadi tadi Kedengarannya Huruf Sin Pak Komar Coba Dibaca ulang Lagi Ulang lagi Sudah mulai belajar Sudah mulai belajar Sudah mulai belajar Hanya saja Perlu Latihan lagi Sudah ketemu Tapi kayak Di Makronnya Kayak Lu Kesat Iya Awalnya Memang harus Latihan Tadi proses Coba lagi Pak Komar Ih Dinas Ih Dinas Shirom Shin lagi Bukan Mantul Di H Huruf Shin Balik lagi Ke laptop Ih Dinas Nas So Ih Dinas Nah Itu dapat Coba lagi Ih Dinas Ya Ih Dinas Si Rokol Mustabib Ya Ingat ya Pokoknya Makrot Dulu Antumpahami Yaitu Huruf Satu Ada dimana Ujung lidah Bertemu Gigi seri Bagian Bawah Kenapa Itu sebenarnya Bukan Itu Karakter Bawah Perasaan Apa Itu yang Miring Itu Ih Dinas Nas Nas So Nas So Iya Karena Kecenderungan Udara itu Kan ini Pak Jadi ada Dari celah Udara itu Yang keluar Nas Coba Nas Ya Nas Ada udara yang Di sisi Lidah itu Keluar Entah dari kiri Atau dari kanan Atau bahkan Kedua-duanya Nah kalau kedua-duanya Biasanya kecenderungannya Pas Dia gak merasakan itu Sa Sa Asso Asso Ya Jadi sedikit Emang ada udara yang Keluar disitu Ya Jadi memang Kenapa Karena Dia keluar itu Karena Ditutup Dengan pangkal lidah Yang naik Separuh dari pangkal lidah Kenaik tuh Dia naik tuh Sehingga udaranya yang Separuhnya lagi Keluar dari sisi Si lidah Nah Jadi bunyi Selakan-akan Kok Kita agak mencong ya Agak mencong Padahal itu adalah Udara yang Mengeluar Keluar Jadi seolah-olah itu Makrotnya disitu Bukan Gak usah Pikirin deh Yang penting Antum sudah Makrotnya sudah Betul Sifatnya sudah Pas Udah Ihdina Sa Sa So 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 Ihdina So Ihdina Siro Siro Ya Ya Memang harus perlu Latihan terus Latihan terus Di huruf So ini Sekali lagi Termasuk huruf yang Angil tenanan Ya Karena emang satu Mempunyai juga Termasuk huruf yang Apa ya Ihdbak Ya Sifat-sifat Ihdbak Istilah Ihdbak So 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 Itu huruf Ihdbak Lekat Sehingga udara tadi Jadi menutup Lanjut Terakhir Pak Isingat Pak Jasni Saya Ulang Al-Fatihah Al-Fatihah Tafadul Al-Fatihah 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa